Assalamualaikum Ziaway Lovers, apa kabarmu? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa kembali pada video kami dengan tema 4 Jenis Kapal Pengangkut Barang Sebelum dilanjutkan silahkan subscribe channel ini ya guys. Di era kemajuan teknologi pada saat ini, tentunya semua orang akan lebih memilih hal yang simple dalam menggunakan sistem pengiriman melalui jalur udara karena lebih cepat, praktis, dan menghemat waktu. Namun, jika perusahaan mengirimkan barang dalam jumlah besar, pengiriman melalui jalur udara akan banyak memakan biaya. Pengiriman melalui jalur udara memiliki kekurangan yaitu tidak dapat menampung barang dalam jumlah besar. Jika perusahaan Anda ingin mengirimkan barang dalam jumlah besar, ada baiknya perusahaan melakukan pengiriman barang melalui jalur transportasi laut. Selain dapat mengirimkan muatan barang dalam jumlah besar, pengiriman barang melalui transportasi laut memiliki biaya pengiriman yang lebih murah jika dibandingkan dengan jalur udara dan darat. Ada 4 jenis kapal pengangkut barang yang digunakan untuk melakukan pengiriman barang melalui jalur transportasi laut antara lain. 1. Kapal Kargo Curah Salah satu jenis kapal yang digunakan untuk transportasi angkutan laut atau sea freight transport adalah kapal kargo curah atau boat carrier. Kapal jenis ini adalah kapal angkut yang memiliki populasi paling banyak di seluruh dunia. Kapal ini memiliki fungsi untuk mengangkut atau membawa kargo curah seperti batu bara, biji besi, biji bijian, mineral dan beberapa bahan mentah lainnya. Kapal ini memiliki perbedaan dengan kapal kargo secara umum, karena kapal ini hanya dapat mengangkut satu jenis kargo saja. Kapal kargo curah atau yang bernama boat carrier termasuk tipe single decker dan tidak dapat mengangkut kontainer. 2. Kapal Kargo Umum Jenis kapal yang digunakan untuk transportasi angkutan laut atau sea freight transport adalah kapal kargo umum. Kapal jenis ini pertama kali diproduksi secara massal pada masa perang dunia kedua. Kapal ini dapat menampung berbagai jenis kargo, mulai dari kargo kantung karung, kargo curah, dan kontainer. Kapal jenis ini dapat menampung kapasitas mulai dari 5.000 DWT hingga 25.000 DWT. Kapal jeneral kargo modern memiliki dua buah dek yang disebut juga dengan nama twin decker yang memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan single deck. Kapal jeneral kargo sering disebut sebagai kapal multifungsi karena dapat menampung berbagai jenis muatan. 3. Kapal Kontainer Jenis kapal yang digunakan untuk transportasi angkatan laut atau sea freight transport berikutnya adalah kapal kontainer. Kapal jenis ini adalah kapal yang dapat menampung peti kemas dengan jumlah tertentu dari satu tempat ke tempat lainnya. Kontainer sendiri adalah suatu peti kemas berbentuk box dan berisi berbagai variasi muatan tertentu. 2. Kapal Tengker Salah satu jenis kapal yang digunakan untuk transportasi angkutan laut atau sea freight transportation adalah kapal tanker. Jenis kapal yang satu ini memang dirancam untuk mengangkut minyak atau beberapa material lainnya. Kapal tanker memang dibuat dengan sistem keselamatan tinggi dan dirancam untuk memenuhi standar keselamatan para awak kapal karena material yang dibawa cukup berbahaya. Jenis kapal tanker dibagi sesuai bahan material yang dibawa. Ada kapal tanker yang berfungsi untuk mengirimkan minyak baik yang dalam bentuk minyak mentah ataupun memang yang sudah diproses sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, ada kapal tanker yang memang berfungsi untuk membawa bahan atau material kimia yang bernama chemical tanker. Beberapa material yang biasanya dibawa adalah soda kaustik dan metanol. Nah itulah beberapa jenis kapal yang digunakan untuk transportasi angkutan laut atau sea freight transportation. Ada baiknya jika perusahaan manufaktur membangun pabrik di kawasan industri yang dekat dengan pelabuhan. Hal ini dilakukan agar biaya pengiriman barang dan pengambilan bahan baku bisa dipotong. Demikian video kami kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video kami selanjutnya. Wassalamualaikum guys. Terima kasih telah menonton!